Ketika menyebutkan beberapa pemain yang setia kepada satu klub Nama Francesco Totti adalah salah satunya Ia merupakan pesepak bola paling setia untuk klub ibu kota Italia, AS Roma Seperti apakah kisah perjalanan hidupnya? Simak kisahnya Francesco Totti lahir pada tanggal 27 September 1976 di Roma, Italia Totti lahir dari pasangan Lorenzo dan Fiorella Totti Totti memiliki seorang kakak bernama Riccardo Totti Keduanya dibesarkan di lingkungan porta Metronia di kota Roma Sang ayah merupakan seorang pastor dan termasuk orang yang tak terlalu memperhatikan karir anaknya Sementara ibunya menjadi sosok luar biasa yang sering menjadi penentu kemana Totti harus melangkah Ibunya sering mengantar Totti menuju tempat latihan Ibunya sering menunggu di pekarangan hingga 2 jam lamanya untuk menemani Totti kecil sampai selesai latihan Sejak kecil, Totti sudah sangat menyukai sepak bola Ia ingat pertama kali mendapat bola pertamanya Ketika itu, seorang wanita tua bernama Bevana melewati semua rumah di dekatnya dan meninggalkan hadiah kepada setiap anak yang berperilaku baik Di saat banyak teman-temannya yang mendapat permen Totti justru mendapat hadiah bola dari Bevana Meski Totti kecil sangat menyukai sepak bola Ia tidak terlalu sering menonton pertandingan sepak bola di TV Akibat belum adanya saluran sepak bola di Roma ketika itu Dan saat dirinya sudah berumur 7 tahun Ia ingat ketika diajak oleh sang ayah ke Stadion Olimpico Totti mengatakan jika itu adalah pengalaman terbaiknya Tidak bisa menonton sepak bola di TV Namun bisa langsung hadir ke Stadion Francesco Totti memulai karir sepak bolanya saat berusia 8 tahun Setelah lama bermain dengan tetangganya di jalanan dekat rumahnya Totti bergabung dengan Fortitudo Lutidor pada tahun 1984 Kemudian ia bermain di klub Semitra Stevere dan Lodi Ziani Di tahun 1989 Totti mulai bergabung dengan Akademi AS Roma Ketika itu Tim besar lainnya Seperti AC Milan Juga sangat tertarik dengan bakat Totti Namun Karena nasihat dari sang ibu Totti lebih memilih untuk berkarir bersama AS Roma Lazio Juga yang menjadi rival abadi AS Roma Juga sangat menginginkan Totti Akan tetapi Sang ibu kembali berperan penting Dalam penentuan langkah Totti Dengan tegas Dirinya menolak dan menyuruh Totti agar tetap fokus kepada AS Roma Setelah menjalani latihan dan berbagai pertandingan bersama Akademi AS Roma Totti mulai dipromosikan ke tim utama pada awal tahun 1993 Dan melakukan debut di Serie A Pada tanggal 28 Maret 1993 Kala menjamu Breskia Ketika itu Totti baru berusia 17 tahun Dua tahun kemudian Tepatnya di tahun 1995 Totti Masuk ke tim reguler Pada musim tersebut Totti berhasil mencetak 7 gol Dan menjadi salah satu bagian penting bagi tim serigala ibu kota Berkat penampilan gemilangnya bersama AS Roma Totti menjadi bagian tim nasional Italia Yang berlagak di ajang piala Eropa U21 Pada tahun 1996 Di turnamen tersebut Ia membawa Gli Azuri tampil sebagai juara Menjadi pemain penting dalam kubu serigala Roma Totti menjadi pilihan utama sang pelatih Roma saat itu Zenenec Zeman Mengakhiri musim 1997 Totti sukses mencetak 13 gol Dan membawa Roma menempati posisi 4 kelas men Hingga pada musim berikutnya Ia mulai mendapatkan pengakuan Sebagai simbol klub Dan menjadi kapten Pada tanggal 31 Oktober 1998 Totti Resmi menjadi kapten tin Sekaligus Kapten klub seri A termuda Berkat penampilannya yang konsisten Ia Dinobatkan sebagai pemain muda terbaik seri A Di akhir musim 1998 Francesco Totti Sukses bermain api Dan bersama dengan Pikenso Montella Serta Gabriel Batistuta Ia Membantu klub yang dicintainya Untuk menjadi juara seri A Musim 2000 Totti Sukses mencetak 13 gol Dan mengembalikan trofi seri A Menuju Roma Setelah 18 tahun Di musim yang sama Totti juga melakukan pertandingan debutnya Di Liga Champions Eropa Pada September 2001 Di musim itulah Penampilan terbaiknya berseragam AS Roma 4 tahun setelahnya Totti terus menjadi bagian penting bagi Roma Meski dirinya Tak mampu menyumbangkan piala apapun Sempat digoda Real Madrid Totti tetap setia dengan tim ibu kota Dan menolak tawaran yang datang langsung Dari presiden Real Madrid Karir di timnas senior Francesco Totti dimulai pada tahun 1998 Tepatnya di bulan Oktober Francesco Totti Masuk ke dalam sekuat Gli Azuri Yang berlagak di kualifikasi Piala Eropa Dua tahun kemudian Saat turnamen digelar di tahun 2000 Totti mencetak 2 gol untuk timnas Italia Dan berhasil Membawa negaranya mencapai partai final Meski pada akhirnya Kalah dengan Perancis Dan 4 tahun berselang Yakni di tahun 2004 Totti masuk ke dalam sekuat Italia Yang berlagak di Piala Eropa Meski Harus mendapat larangan bermain Setelah terlibat konflik Ketika berhadapan dengan Denmark Di tahun 2006 Totti menjadi salah satu bintang Italia Karena Mampu membawa Gli Azuri Menjadi juara dunia Yang ketika itu Dihelat di Jerman Ia mencetak 1 gol Dan 4 asis Sepanjang turnamen Musim 2006 Bersama Roma Totti masih terus menjadi andalan tim Berkat kepemimpinannya Ia sukses menyumbangkan trofi Coppa Italia Untuk Roma Dirinya Juga menyebut gelar top skor seri A Bahkan Setahun kemudian Di tahun 2007 Gelar Coppa Italia Kembali diraih klub ibu kota Pada tahun 2010 Totti mengalami cedera parah Namun Tetap menjadi salah satu ikon klub Setelah kembali merumput Totti terus menunjukkan loyalitasnya kepada Roma Ia begitu dicintai Meski tak mampu memberi banyak gelar bergensi Pada tanggal 28 Mei Tahun 2017 Totti membuat penampilan terakhirnya untuk AS Roma Dalam kemenangan 3-2 melawan Genoa di Olimpico Ia Masuk sebagai pemain pengganti Menggantikan Muhammad Salah Di menit ke-54 Dan menerima tepuk tangan meriah dari para penggemar Sepanjang karirnya Totti sudah tampil sebanyak 786 pertandingan Dan berhasil Mencetak 307 gol untuk AS Roma di semua kompetisi Termasuk 250 gol di seri A Yang membuatnya mencetak rekor sebagai pencetak gol terbanyak seri A Dengan hanya membela satu klub Totti juga masuk ke dalam 100 pemain terbaik sepanjang masa Versi Pele Sementara bersama Gli Azuri Totti tampil 58 kali Dan mencetak 9 gol dalam rentang waktu 1998 hingga 2006 Berbagai penghargaan individu pun ia raih Di antaranya Pemain sepak bola terbaik Italia sebanyak 4 kali Dan pemain terbaik seri A sebanyak 2 kali Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma Dan mendapat julukan Sang Pangeran Roma oleh Tivosi Setia Klub AS Roma Nah itulah kisah perjalanan hidup Sang Pangeran Roma Francesco Totti Mária Terima kasih telah menonton!